Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Jadi Saya lagi nunggu Om Mobi sekarang Karena tadi malam Om Mobi WA hampir tengah malam Suruh saya kemas-kemas, bawa baju untuk 2 hari Karena dia mau ngajak saya jalan Untuk survei proyek katanya Nah kebetulan Hari ini saya lagi gak ada acara beberapa hari ini Kebetulan lagi agak kosong jadwal Yaudah, saya iain Apalagi dia bilang dia bawa mobil yang belum pernah Saya coba, jadi Saya tertarik, tapi saya belum tau dia bawa mobil apa Dan mau kemana Nah, kita tunggu aja Ah, dateng juga akhirnya Janjian jam 7 Jam 8, 17 Dia baru sampe Suzuki Grand Vitara Iya emang bener, saya belum pernah coba yang ini Penasaran banget sama mobil Assalamualaikum Jam 8, 17 Loh, biasa Jakarta macet Gak ada alasan macet Semua kita udah tinggal di Jakarta Berapa tahun? Sudah seumur hidup? Sudah seumur hidup kan? Artinya sudah lebih dari 50 tahun tinggal di Jakarta Itu artinya Gak bisa alasan macet itu dipake buat excuse Management waktu Cuma beda berapa sih jam 7 ke jam 8 Jam 7 ke 8, 15 Jam 7 ke 8, 15 Udah seberapa menit? Udah, udah, udah Pokoknya yang penting udah nyampe Sekarang Ini udah siap baju ya Tapi bajunya buat apa? Kita gak tau, kita mau ke pantai Dua hari Kita mau ke gunung Dua hari Perlu bawa jaket gak? Jaket Gak bawa jaket nih Gak usah Oke, baju buat dua hari udah Terus kita mau survei proyek Proyek apa? Adalah, nanti kita jalan aja Ya apa-apa, ini saya ajak Revy nih sekalian nih Oh Revy, oh Rian juga ikut, menang aja Daripada pergi sia-sia, mendingan kita bikin konten sekalian Makanya, ini Rian ikut, Revy ikut Terus ada mobil CS Car 1, ikut Jadi serius? Enggak, ini cuma iringan aja Yaudah, kita kemana? Kita survei proyek Udah ikut aja Dimana? Udah ikut aja Gak liat nih mobilnya Keren Bentar, ini ada tempat Masih ada space kan di belakang nih Masih banyak dong Lega dong itu mobil Oke Ya Allah, masih plastikan semua Oh, iya Lupa bilang Ini mobil baru Kan kami bilang Kami dateng mau pakai mobil baru Eh, eh Ya, kan Ya, apa Daripada dia yang buka yang disana Eh, eh Tuh Gak ada deh Ah, ah, ah Iya, iya, iya Ah, ah Duh, dua, dua Oi, oi, oi Eh, eh, eh Eh, shh Wih Eh, eh Eh, rusak-rusak mobil orang Eh, eh, om, om, om Om, om, om Om, om, om Misalnya gitu bukannya Udah, udah Makanya Om, 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 om Soalnya nariknya dari sini Ini kenapa kita pegangan tangan Gak usah pegangan tangannya Bentar Bentar, bentar, bentar Ini gini, bukan gitu caranya Bukan, bukan, bukan Ini, ini, ini Kasih tau nih caranya Ini, ini, ini Ini, ini Gini Gini Ah, udah Itu jadi gak asik ya Usinya tuh pelan-pelan gitu Oke Ini mobil Ini mobil Memang mobil baru Tapi bukan mobil baru kami Ya, iya Ini mobil pinjem Oke Ya, sekalian mau nyoba Yang namanya Grand Vitara Kayak gimana rasanya Oke, gak apa-apa Ini mobil oke Maksudnya Bawa mobil yang belum pernah saya pake Itu bener Hmm, kan Cocok tuh Tuton Keren kan Ada DRL-nya Keren kan Iya, langsung nyalan Eh, enggak, Kak Saya, enggak dong Eh, kenapa Kenapa lo nyetir Oke Lihat ke bawah Channelnya siapa Nah Urusannya apa Let's go Eh, kenapa dia nyetir Besok baru mau binyetir Gak apa-apa Ini saya hari ini Mau nyetir dulu Heran Yuk, masuknya gimana sih Dibalik, gak bisa Dibalik lagi, gak bisa Beli kabel tuh yang original Kenapa sih Kabelnya Tante Mobi Kami ambil tadi Gak punya kabel Masya Allah Mobil puluhan Kabel gak original Ilang mulu kabel itu Pengalaman gak Kalo kabel tuh ilang mulu Wih Ada head up display Ada head up display-nya Terus Oh, ini mild hybrid ya Makanya ada level baterainya ya Bener Smart hybrid tepatnya Smart hybrid Was, was, was sambil baru Sport mode mana? Gak usah support-support dulu ya Kiri kanan ya Duh rumah siapa sih ini Mau kiri apa kanan? Gak tau tergantung Rumah siapa? Gini, gini Kita sekarang masuk Eh, kita ke arah tanggrang aja Sebenernya pengen ke kanan Tapi Ada videografer di depan Kesian Kelindes Kelindes Kita kiri aja Kita arah tanggrang Eh, kok macet ya? Ya namanya pagi-pagi Karena telat Oh, Mobi Makanya macet Aung, gak telat dikit Kalo gak telat Tadi gak macet Di Jakarta itu Yang namanya telat itu 2 jam Ya, enggak Kalo 1 menit pun lewat Itu udah telat Enggak Oke, sekarang kita masuk kemana nih? Masuk ke dalam kota Arah ke tanggrang Oh, cuman ke tanggrang? Ngapain bawa baju 2 hari? Udah, makanya jarang Masuk ke tanggrang Awas, trek-trek Nah, gak apa-apa Asuransi kan? Gak tau deh ini asuransi Atau enggak? Hati-hati udah Iya, iya Hati-hati Nih, lihat nih Nikmatnya Jadi penumpang Denun yang nyetir juga enak Nih, kita turunin dikit 2 pronya Ini Bisa jadi armrest Eh Oke, tapi tau gak enaknya apa? Apa? Kalo saya lagi gini Tangan nyentus Enggak, makanya jangan deket-deket Enggak, ini ada 2 bagian ya Kami yang belakang Mitra yang depan gitu Kalo lagi PDKT Bisa tangannya nyilang Gak di-praktekin gitu juga Nah udah, tapi kita kalo ke arah tanggrang Kita udah bebas dari kemacetan Jakarta Belum tentu Bebas kan? Ini tol tanggrang ini Kami dulu sering kesitu Hampir tiap hari Kalo situ Masih tau ada apa KULIAH! KULIAH Oh, sempat kuliah Pasti jadi yang paling bandel di kuliah ya, Om Eh, Om Kuliah zaman dulu Artinya masih pake kapur gitu Papan tulis Pake kapur Enggak ya, overhead projector Mana ada jaman Om Mobi kuliah Ado, overhead projector Lebih modern lagi, sorry Eh, enggak, enggak Anyway, itu tol Banyak banget makan korban Seminggu tuh selalu ada kecelakaan Di tol ini? Tol ini Tol Jakarta Tanggrang Enggak Saya rasa bukan masalah tolnya Itu kecelakaan terjadi pas Om Mobi lewat tol ini kan? Maksudnya itu Kesialan itu terjadi dari sejak Ternyata Baru tau Setelah di-reveal Soalnya saya juga sering Om Dulu rumah saya di Tangerang Sering lewat sini Ya ada kecelakaan, enggak Sering gitu loh Eh, kita ini Udah mau ngajak jalan Suruh bawa baju dua hari Bensin cuma setengah Emang kita mau ngisi bensin dulu? Enggak pernah ngomong dari tadi Ini saya ngingetin nih Nanti mau ketemu race area Isi bensin dulu Oke Ini baleno Facelift ya? Iya Baleno yang tadinya mobil yang saya paling tidak suka Ini jadi bagus Bunya Suzuki Begitu di facelift gini bagus lho Begitu bagus Bagus Apa yang ada nyoba? Iya, belum pernah nyoba juga Belakangnya tuh jadi kayak ke Apa ya? Eropa gitu Lebih modern lah Sudah, isi bensin ya Ya Kita santai dulu Nah, ini race area Berhenti isi bensin Kita isi octan berapa? 92 lah Cukup mobil ini 92 Happy dia Kalau mobil ini cukup 92 Artinya kalau kita isi 98 juga Gak akan ngaruh banyak Gak akan pengaruh banyak Gak akan pengaruh Bahkan bisa Bisa jadi gak pengaruh Makanya 92 saja cukup Kenapa ya jalan masuk race area itu selalu rusak Di race area manapun Jalannya rusak Tapi ini cukup empuk sih Bantingannya cukup nyaman Bantingannya enak Untung aja Sedan, minibus Lah itu SUV lagi Parkir SPBU Trout bus Kamu isi solar Kita isi starbucknya gimana? Belum berhenti aja Sudah mati mesinnya Iya nih Kita rem Oh iya Mati Toilet dulu ya Eh baru jalan Udah ke toilet lagi Iya lah Ini posisi nyetirnya Enak juga Ergonomis Dia Nyetirnya bisa tilt Bisa teleskopik Ada armrestenya Bener juga gak tau moby Enak juga nih Armrestenya empuk 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 Banyak material empuk juga disini Eh Dari setengah Penuhin om Penuhin aja Sampai penuh Dari setengah Baru 19 liter Dia udah berhenti Sebenernya gak mau ke toilet Sebenernya tadi Sebelum berangkat Udah ke toilet Ini beli minum Segala Sekalian kabur Biar dia yang bayar bensinnya Semua mobil lama banget ya Pipisnya Berapa mas? 300, 24, 500 Kupiah Ini mustinya temen saya mas Yang bayar mas Ini mobil dia yang bawa Cuman dia kabur ke toilet Yaudah deh Saya yang bayar aja deh Case atau kartu? 300, 24 nih mas Kartu aja deh mas Kartu boleh, maaf Mana dia? Dia yang bawa mobil Dia yang punya keperluan Saya yang bayar bensinnya Ke toilet mana nih? Kabur dia mas Masuk atau dimana tadi? Gak tau deh Makasih ya Makasih ya Makasih ya Makasih ya Makasih Bapak-bapak Bapak-bapak Kita parkir yang agak jauh aja Biar dia jalan Nah Sekarang mumpung kita udah full Kita reset Termasuk MID-nya Ini tadi dari rumah Om Mobi Katanya belum di reset 1,15,6 Nanti kita reset sebelum jalan Biar tau berapa kalau di Jalan tol Ini lama banget ya Ini baru keliatan untuk di spion Dia dateng Udah hampir 20 menit Puas pipisnya Hah? Puas pipisnya Oh enggak Sekalian beli kopi ini Saya pikir 150 liter pipisnya tadi Oh ketinggalan di atop mobil Ini kami Dikasih oleh-oleh Kopi Ini berapa harganya? Mahal ini Mahal gak semahal bensin Nih, nih Nah, yaudah makasih Kesentutannya Kami lebih kecil Lebih gede Sengkain pipis 150 liter tadi Gak keluar-keluar Udah ditagi-tagi sama Sama Proyek-proyek siapa Mau survei proyek siapa Udah saya nyetir Ya kalau saya nyetir Saya yang mau sih Oh iya Memang-memang nyetir Lupa kasih ini Gak perlu kasih tips Enggak, gak perlu tips Kunci mobilnya Untung gak dimatiin tadi Untung gak dimatiin tadi Eh oke Exit belt Oke Kita mumpung udah dipenuhin Kita reset aja ya Reset Tapi 15,6 Itu dari mana tuh tadi? Dari rumah Dari rumah mobil Kena macet gak? Macet banget Ya gak banget-banget Kalau 1,15 Banget Beneran Tapi ada lancar Tapi itu orangnya on time Oke Sekarang kita Ini baru 144 kilo nih mobil jalan Mobil baru Masih plastikan Mobil baru Grass Grass Nih biar keliatan Ditambahkan footage Oh ini aja Coba Ini loh 144 kilometer Sekarang 14,4 kilometer per liter Ini karena tadi berhenti lama Oke reset lagi Reset lagi Reset ya Reset lagi Eh Yang A yang B nya aja ya Yang B boleh B Kita reset 0 Average view economy Gak mau ke reset Yang ini dong Resetnya Mana? Yang ini Salah Itu tuh Yang kanan Oh iya Tadi trip Bik dulu ke situ Idle stop time nya juga deh Walaupun kita gak ada Idle stop time nya Ah liat kekelewatan lagi sih Oke Ini Ini Terus Wih ada torsi power Lengkap Ini ya Ya reset Oke Kita lihat Satu berapa Kita lihat seberapa Cepat atau seberapa lambat Uang saya terbakar Di mobil ini Di dalam Untung ada es coklat Untung dia masih inget beliin Tapi enak ya Kita jalan-jalan Ini kalo siang-siang pun Sebenernya Pake panoramic roof gini nih Enak juga Ini kok gak terlalu panas ya Gak terlalu panas Oh dia tinted soalnya Tinted Nah dan kalo ditutup om Wih ada Oh dia lah ini ya Elektrik ya Gak jauh menutupkan wall gini Ini juga dia masih ada tembus dikit Cahayanya Jadi kabin itu tetep terasa terang Oh iya bener-bener Bener-bener Baru notice loh saya Pasti gias tuh gak sempet notice Iya karena gak sempet mutak-kati banyak Ini posisi Nyetirnya enak Karena dia bisa teleskopik juga Bisa teleskopik Dia cukup empuk juga Bantingannya Yes, itu bener Jangan dong, jangan dong Oke lah Ada limbungnya Limbung wajar lah ya Iya Tapi masih enak Diandra nelfon Halo Iya Diandra Hai Diandra Eh ada om obi Ada dong Mas Fit Iya Kalau hari ini mobil udah pada ready Mau diambil tauin apa mau kita Gak bisa Hari ini gue diculik om obi Kita jalan-jalan dulu Ah mau kemana Survei proyek Gak tau dari tadi dia gak ngasih Adalah Pokoknya Tadi malam Tadi malam Dia WA Tiba-tiba gue suruh packing Baju buat 2 hari Dan hari ini gue diajak Jadi sorry kalau lo Ada sesuatu pekerjaan sama gue Pokoknya Eh 2 hari ya 2 hari Ya ampun Aduh yaudah dia ini gue atur-atur jadwal dulu Ya atur-atur Geser-geserin ya Ngerapotin emang Udah gitu Nginap Nginap 2 hari Iya udah gitu Mobil di fullin Suruh gue lagi yang bayar bensinnya tadi Aduh yaudah dia Besok-besok bilang dulu dong sama gue Iya Iya diandra Makanya sering-sering ketemu om obi dong Aduh yaudah gue telah tepung deh nih Iya Dadah Marahin kan sama manajer saya Gak bilang sih Siapa suruh gak bilang Emang siapa yang kewajiban bilang Ini pintu Tangerang Ambil kanan aja Kita gak keluar disini Ya terus mau kemana Ya Kami bilang ke Tangerang gak sih dari tadi Arah Tangerang Iya dan sekarang udah nyampe Tangerangnya ini Iya udah Ini kan arah Tangerang Udah kita maintain Di Sini Pintu keluarnya bukan yang ini Oke Baik Tangerang Wondong Ini kenapa ada panah-panah gini jalanin om Biar tau kita aranya kesana Siapa tau ada yang mau muter balik Dikas tau nih arah taunya kesana Ya gak tau saya juga gak tau kenapa ada Kesannya nyala Apa ini ada tuh garis-garis gitu Menikung kali Biar orang sadar itu menikung Menikung jalannya tadi Oh Apa? Dapet power boost Oh ini apa? Ini apa? Attack mode Attack mode Nih gerbang Cikupa Keluar sini Belum Belum Masih lagi sana Ini sekarang Belum saya buka sih ininya Oh kehamatannya Mau buka sekarang apa nanti aja Nanti aja Nanti aja Exit ini om Hah? Bukan Sana lagi Masih lurus Masih lurus Menurut kalian kan Jimny dengan prestasi hoki Enggak Jimny yang paling berprestasi Pelan-pelan nepoknya Lepoknya pelan-pelan Aduh pelan-pelan nepoknya jangan di gesek-gesek Barat nanti Jimny ya Hei Ini ya pelajaran Pelajaran nih Pelajaran Kalau ngetap tol ini Bukan di tepok Enggak Enggak akan berhasil Bukan di gesek-gesek Enggak Ditahan Diemin Ya RFID ini baca Contactless card Oke Oke Ditahan Tapi kan namanya di tap Tap tuh tap Iya tap Tap Cara dia baca Ini tadi begitu di tap Doeng Jangan didorong Ada crumple zonenya Ada crumple zonenya Pelan-pelan Tempel aja Diemin Baru sampai dia baca Jangan kalau gak kena Jangan ditarik Banyak banget sih Kayaknya simple Dekat di tap Banyak orang melakukan kesalahan Di tepok-tepok Di gesek-gesek Apa gak ngaruh Terus apa Apa ininya Apa konsekuensinya emang Enggak Takut belum selesai baca Dianya Dia kan ditempel aja terus Makanya harusnya ditempel terus Tapi gak perlu pantau Iya Ini pelan-pelan Ini kartunya spesial Karena Jimny champion Ya Allah Pelan-pelan masih itu Masih lah Berturbo lagi Boros banget pas itu Jimny Sedikit Gak mungkin Sedikit Serang nih keluar Om Keluar serang gak Siapa serang 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 Iya Sana-sanan lagi Ini udah ke arah Merak Dikit lagi Ntar lagi nyampe Banggu aja lagi tidur Pasti mau berenang di pantai Merak Sampai dong gerbang tol paling ujung Merak ini udah pasti harus keluar disini Oke kita keluar disini Ya iya mau-mau dimana lagi Bener kan Eh bentar Tapi kita lihat dulu Konsumsi Oh iya 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 konsumsi Ready Yang kanan dong Yang kanan Oke 24,8 24,8 Makanya ini gak goyang-goyang Sampai sekali gak gerak carung bensinnya Jadi gini Kalau kami pelajari ini Kemampuan Kehematannya di Macet-macet itu juga oke Oke Karena idle stopnya Pas lagi Dipatahin Makanya jangan dipatahin Gimana sih Kualitas Eh halus Ini emang bukan barang mahal Tapi Guna Ya udah terus apa tadi Setelah Om Mobi pelajari Kalau pas lancet-macet Itu lebih hemat daripada mobil biasa juga Karena ada Auto start stop ini Adding stop Sama gearboxnya Dia pake 6 speed Otomatis kan Yes Jadi giginya ada 6 Itu di kecepatan 100 km per jam tadi Gak nyampe 2000 RPMnya Gak nyampe 2000 Gak nyampe Hemat juga berarti Nah Pake cruise control gak? Pake Santai jadi di tol Iya dan Kalau Om Mobi mungkin gak bisa sehemat itu ya Bawa ya Karena Kakinya Gak terlalu sekolah Kalau pake cruise control gak pake kaki Ya mungkin Om Mobi gak mau pake cruise control Cuman ya lebih Ini kenapa Ini kan nyangkut tuh bolanya Seumur-umur saya pake tongsis kayak gitu Gak pernah ada kejadian bisa patah Bukan patah ininya lepas Terus ini bolanya Nyangkut Mana lagi ngeluarin ini Bila-bila Bersakin Ya itu setah standart aja Tadi makanya tiba-tiba Putus sendiri Gak putus lepas Belilah yang lebih proper Kenapa sih Mobil banyak Beli tongsis gak bisa Yang bagus Emang ada yang lebih bagus dari ginian Ada lah yang Yang kayak teplokan laler tuh Ya itu jadi gede Gak bisa dipet-lipet kan Ini kan kecil nyimpernya Bisa taruh di samping Ya kan itu dibawa-bawa Taruh tas Gampang ini Asal berat Ini masih belum selesai Ini dimana Survey proyeknya Dimana nih udah daerah merak nih Sekarang lurus aja Ikutin jalan Lurus terus Yang cakep Iya lurus Om Eh Om Apa Ini udah laut Iya Itu bentar lagi kita nyebur laut Udah gak ada jalan lagi Lagi ngeliatin tuh kapal Yang mana proyeknya Mana tangki gede banget tuh Itu proyeknya Omobi Itu proyeknya Oh bukan Ini kapal kebalik Bukan Terus apa Masih sedikit lagi Sedikit lagi Mau berenang Kita ke pelabuhan Naik kapal Kami udah pesen lewat website Untuk penyebrangan Aman Kenapa kita gak langsung nyebrang Santai dulu Nanti penyebrangan baru jam setengah satu Terus Kita ngopi dulu Kenapa gak kita review mobilnya dulu Oh iya Bentuknya sih Gini Ini masih ada nyawa-nyawa Vitara nya Jangan dulu ya Nih Ini nyawanya Vitara disini nih Walaupun kalau Vitara itu sebenarnya disininya ada bolongnya ya Atau hitamnya ya Ada bolongnya ya Gak kayak Vitara dulu Ini Tentu dengan lampu-lampu DRL Dan Lampu LED Ini kekinian ya Kekinian Yang ininya di atas Lampu-lampu yang supportingnya Lampu utamanya disini Dan di LED itu juga sampai ke belakang Ini ground cleanersnya lumayan tinggi ya 210mm Lumayan Lumayan Tuh Keren kan Lampunya nyambung Ya bagian belakangnya Saya paling suka mobil ini Bagian belakangnya Bagian belakang itu Modern banget menurut saya Ya Bener Terus Ada Rufrail nya Tinggal ditambah Dia ada yang tipe di ini gak sih Ini Rufrail nya Rufrail beneran Keras Tapi dia tidak ada ininya ya Tidak ada buat Apa Gak ada lubangnya Tapi kan Tapi bisa dijepit disini Antena udah syarfin Tuton Antena syarfin Kayakpan Yuk ngapin yuk Serius nih kita nyebrang Nyebrang Tapi nanti Sabar dulu Mau kemana Lihat proyek Sumatra itu Lebih panjang Daripada Jawa Kita mau sampai Semana stopnya Udah lah Yuk Kopi dulu Kenapa Katanya mau ngopi Yang ada kita malah Minum-minuman yang tadi beli Di rest area Di dalam mobil Kopi bukan? Bukan Ini bukan Es coklat Yaudah Emang kalau ke tempat kopi juga Es coklat juga kan? Oke itu kopi Ya kopi Kita ngopi Sambil nungguin ferry Kopi bukan? By the way ada proyek apa sih Di Sumatra? Ada proyek gede Ratusan miliar Kecipratan dong saya Oke jadi semangat Kita nunggu ferry dulu Berapa lama sih? Dua jam Sambil nunggu 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 ini kapal sporty juga ya kenapa sporty kenapa portnya 2 oh bukan 2 1, 2, 3 tapi liat yang keluar asop yang mana yang kecil juga keluar asop tuh oh iya keluar dikit udah gitu disini kita bisa liat mesin mana yang lagi bekerja kadang-kadang asopnya lebih tebal kanan, lebih tebal kiri makanya ini kayaknya satu propeller, satu engine ternyata kapal yang kita naikin ini ini kapal Roro terbesar di Indonesia pada saat launching pada saat pertama kali gak tau jadi dari tadi, tuh tadi ini kita nyampe kapal sempet googling ini kapal ini dibilang adalah kapal Roro terbesar tahun 2014 saat dia launching tahun 2014 panjangnya hampir satu lapangan bola oh iya panjangnya satu lapangan bola tapi yang kami penasaran itu adalah tahun berapa itu launchingnya? 2014 oh masih baru Kak Aleh? 9 tahun masih baru dong ini? seginilah 9 tahun 9 tahun ya belum akhir balik biasanya maksudnya 2 satunya tau berapa? berapa? 3500 HP satu jadi kita naik kendaraan 7000 HP dan ini karena ini diesel kan RPM rendah torsinya berapa? sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu mungkin ya Newton meter ya yang jelas klaksonnya berwi bawah klakson kayak gini bisa dipasang di mobil gak sih? bisa mungkin mobil di sebelah langsung pecah katanya begitu asik banget dia ngegas tapi dia cuman ngegas mesin kiri aja tuh coba kita sekarang berangkat jam 12.23 lebih cepet dari jadwal iya ini kenceng nih kapal 17 knot kecepetannya 17 knot 17 x 1.8 kira-kira 32 km per jam 30 sampai 32 km per jam nah itu masih gigi 1 kalo mobil iya tapi coba pake gigi 1 mobil di air maju gak? tapi kalo kapal emang rata-rata lambat-lambat sih tapi kenal pot kecil-kecil itu apa ya? eee... APU hahaha iya kan? emang pesawat gak ada gensetnya kali itu buat apa ya? jadi kalo buat idle nih itu kan buat thrust yang gede engine gede itu ada engine-engine kecil ini buat nah sekarang asapnya lebih tebal yang kecil daripada yang gede buat genset berarti gensetnya udah dihidupin asapnya baru dihidupin kali oh mantas dingin iya juga sih hari ini dingin iya juga sih hari ini dingin iya juga sih hari ini dingin dan ini pulau Sumatra ini pulau Sumatra kira-kira kurang jauh gak kita? cukup ya untuk pulau yang lain gak gak udah cukup masih ada pulau Kalimantan langsung bawa aja ke proyeknya Om Mobi proyeknya udah gak jauh lagi dari sini oke yuk gantian lagi kita gak ngitung ya berapa mobil yang ada disini ya? kamu pentingnya apa? pengen tau pengen tau berapa mobil muat disini sebenernya tuh berharap ya kalo keluar masuk kapal ini tuh bisa yang level gitu jadi bener-bener mobil ceper juga bisa masuk kapal kalo gini kan harus yang ground clearance tinggi untung aja ini berapa tadi? 210mm 210mm ya tenang aja eh ini gak seberapa kepake ground clearance nya nanti pas survei proyeknya pasti kepake oke keluar pelabuhan kita ke arah mana? kita ke arah makan siang udah gak sabar pengen liat proyeknya makan siang dulu ini udah jam berapa? telat makan siang kita udah jam 2 belum makan siang lagi pula kenapa gak rata kalo kapal? karena kapal tuh bergerak-gerak ya naik turun jadi gak pernah akan bisa rata iya ya tapi dicoba se ih jadi mobil yang ceper-ceper gitu bisa naik gak bisa enak sih kalo pake mobil ground clearance diatas 200mm tuh udah tenang gak banyak mikir tapi oke itu luk luk lu ya luk luk yang luk Ada kamera mundur. 360 liat tuh kan gampang kan undurnya soalnya biasanya kalau udah kenyang gini agak males tuh nengok ke belakang gitu tuh ya enakan lihat sini jadinya ya ada guidelines nya jadi kalau setiap diputer garis hijau ini geser geser oke kita ke arah mana nih kita ke arah oh iya 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 kita pakai Apple CarPlay nah ini langsung nongol di sini apa CarPlay nya bisa milih bisa wired atau wireless begitu dicolok dia nanya mau wired atau wireless oke wired sama wireless lebih prefer mana Om sejujur-jujurnya nih dulu sempet suka mau wireless kan wireless sempet suka wah keren banget begitu masuk mobil langsung nyambung ya hmm suara siapa itu lagi nyetel Youtube tadi saya dari pertama kali Apple CarPlay yang wireless itu keluar langsung gak suka kenapa karena susah kalau mau connect disconnect nya tuh ada step tambahan gitu ya bukan step tambahan nya tuh ada nih kita kita disconnect gitu apa wi-fi di matiin wi-fi ya atau nyalain wi-fi tek diskonek Apple CarPlay yes gitu ya itu sekitar 1-2 menit kemudian dia nyambung sendiri lagi iya terus kalau kita mau masuk mobil tapi kita mau nyambungin telepon yang lain atau orang lain yang mau nyambung gitu ya itu ini apa ee selalu kesambung ke default dulu ke handphone kita yang normal iya nah kalau kita lagi dimana kita kita lagi di luar mobil mobil ada yang nyalain atau apa itu nyambung langsung nah ada juga mobil yang Apple CarPlay nya hanya bisa wireless atau hanya bisa wire bisa wire nah ini enak kita bisa milih ada dua pilihan mau wired atau wireless nah saat ini yang kita pilih adalah yang wire oke sekali yang nge-charge dan biasanya suara audio itu lebih bagus yang wire oke ini udah langsung ke arah proyeknya sebentar ini kok iya ini langsung ke arah proyek oke langsung ke arah proyek hee proyek apa sih iya lihat aja udah tinggal sejam lagi nyampe sejam Masya Allah masih 67 km sejam 67 km lagi dikit lagi oke ini layarnya berapa inci sih ini layarnya 9 inch gede loh coba bentar hitung gak 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 gitu ngitungnya ya gini 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 itu berarti tangan 9 inch ya 9 inch tapi enak loh nyetirnya ini benar ini hari pertama saya nyetir Grand Vitara oh iya enak bener enak iya nah cuman tuh saya tuh pertama kali mobil ini keluar sebenernya agak kecewa karena Vitara itu maksudnya mobil yang lebih gede dari ini lebih gede gimana Vitara itu kan pertahu Vitara yang original yang original yang long wheelbase yang long wheelbase 5 pintu kayaknya lebih besar dari ini deh salah itu panjangnya hanya 4,2 meteran ini? ini 4,6 meteran masa? yes ini ada spesifikasinya kok kayaknya lebih ringkas ya tapi dalamnya emang lega sih dalamnya lega karena wheelbase nya juga lebih panjang Vitara dulu selalu 4 wheel drive iya yang ini front wheel drive karena sudah tidak diperlukan ini untuk pemakaian di dalam kota dan ee seperti kita ini luar kota gak ada offroad nya sama sekali jadi sekarang Jimny kalau kita mau SUV yang 4 wheel drive pilihan kita cuman di Jimny Jimny untuk Suzuki 4 wheel drive langsung tangguh namanya Grand Vitara sih sebenernya ya bukan Vitara Vitara doang jadi Grand itu seperti lebih luxury daripada kalau luxury iya luxury ini lebih luxury dari Vitara manapun yang pernah ada yes betul tapi memang kalau dulu itu inget gak ada Vitara Escudo Sidekick? sorry salah salah tadi panjangnya 4,3 meter ini ini 4,3 4,2 dari ke 4,3 oh 4,2 ke 4,3 oke gak jauh beda artinya gak jauh beda tapi tetap lebih besar tetap lebih besar 1,6 itu panjang banget ya dulu inget ada Vitara Escudo Sidekick hmm Vitara itu model yang paling fullnya Vitara yang paling fullnya Escudo juga fullnya bedanya Vitara sama Escudo Escudo itu 2 wheel drive rear wheel drive kalau Vitara 4x4 Sidekick yang Sidekick itu yang murahnya entry level entry level kacanya masih diengkol gak ada konsol tengah Grand Escudo pernah ada Grand Escudo pernah ada kayak gimana ya? kok lupa ya? eh gini nih oh Bobi gak tau editornya tau ternyata Grand Escudo oh Grand Escudo XL7 dulu namanya XL7 ya 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 yang mesinnya 2700 cc V6 yes automatic long wheelbase 7 seater 7 seater Grand Vitara juga ada nah ini Grand Vitara ya dulu Grand Vitara nya kayak gimana? dulu ada Grand Vitara tuh yang lebih gede mesinnya kalau gak salah Vitara Fisix itu kayaknya Grand Vitara deh namanya ini gak ada lurus masih Grand Sidekick yang gak ada Sidekick gak perlu digren-grenin ya? kayaknya gak perlu tapi ini kalau dibandingin Vitara Gen 1 memang sudah sudah berbeda peruntukan ya karena sesuai dengan kemajuan zaman dia menjadi lebih ke arah crossover mobil ini iya bukan untuk kebutuhan offroad 4x4 seperti Vitara yang dulu pertama kali keluar pasti kemampuan offroad nya dibandingkan Vitara yang pertama kali keluar pasti tidak akan bisa menang Grand Vitara yang baru ini belum tentu juga sebenernya gak mungkin tapi karena konsepnya memang bukan mobil offroad dia jadi lebih nyaman nih nyaman sekali nih ini nyaman lebih nyaman lebih nyaman dan di setirnya lebih enak getaran-getaran sasis itu jauh lebih minimal ya karena sudah menokok posisi duduk lebih enak iya dan Vitara dulu mesinnya masih karburator Vitara yes karburator sempat keluar EPI EPI pernah punya saya waktu itu oh kamu pernah pakai Eskudo dulu tapi gak EPI gak EPI Eskudo pasti karburator iya Smart Hybrid jadi ini ada sistem listrik tambahan dan ada satu alternator termasuk motor listrik deh motor listrik yang untuk starter jadi satu sama untuk free generator dan untuk nambah tenaga dia jadi bisa matiin mesin untuk mengurangi jumlah bensin yang yang dikucurkan iya pada saat diem pada setengah dipakai dan dia pada saat kita akselerasi itu dia ini pada saat akselerasi dia itu ada asisnya ada tambahan tenaga dari motor listrik jadi bensin yang kita keluarkan tidak sebanyak seharusnya iya tapi enak kok nih enak ya emang jalan beton enak jalan rusak enak tapi coba ya kita coba satu hari dua hari nanti kita sebutin apa yang kita suka apa yang kita kurang suka dari mobil ini boleh lupa gak sukanya ya oke cari dulu ini kita ke proyeknya ya kita ke proyek oke ikutin ini aja nih ikutin jalan ini milah kanan dikit lagi sampe ih lampu merahnya gak nyala ini yang rame malah lampu merahnya gak nyala yes dari tadi yang yang porsi bangen sepi lampu merahnya malahnya gak nyala gak gak sengaja kalian dimatin kalo nyalain mati gak ya gak lah transumatra tuh beda ya ininya ya auranya ya beda 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 tapi kalo begitu sepi nih dari tadi tuh jalanan bagus bagus ya iya bagus bagus loh ini jalan yang dilewatin pak jokowi kemaren yah ini dia jalan yang dilewatin pak jokowi kemaren oh lewat sini proyeknya yang S plus nya mentok mentok oh lewat sini eeh eeh aduh motor kenceng banget lancar kok punya proyek apa om deket sini punya proyek yang bilang punya proyek siapa nah katanya mau survei proyek kita nah ini lagi survei kita proyek apaan proyek perbaikan jalan ini pengen liat udah dikerjain apa belum nah itu kan proyek pemerintah bukan proyek omobi ya yang bilang proyek kami siapa wah WA pas di WA survei proyek bukan survei proyek kami survei proyek otomobil coba kita liat dulu WA nya kita liat nih baca iya lagi survei proyek nah ini astaga jadi jauh jauh kesini cuma pengen ngeliat jalan yang dilewatin waktu itu jokowi rusak yah yang katanya udah dapet proyek 800 miliar ratusan miliar ratusan miliar bener gak tadi bilang tapi bukan omobi itu bukan proyeknya omobi yang bilang proyek kami siapa masa sih gak ngomong proyeknya omobi dari tadi coba di liat gak udah diliat gak ada dari awal video gak pernah bilang ini proyek kami jadi ini proyek yang mau diliat yap proyek ini jangan rusak ini ini jalanan masih rusak ya oke lah tapi mas ini gak apa saya juga penasaran sebenernya sama nah makanya pas kan untung bawa mobil yang ground clearance nya tinggi pas naik grand vitara kesini inget waktu pak jokowi lewat sini itu s-class nya dinaikin pas pakai posisi paling tinggi tuh yes itu dia ini ya bisa ditinggikan mobilnya oh ini kan jalan utama ya mustinya ya ini sekarang ini namanya jalan terusan riakudu oke jadi ternyata bukan proyeknya omobi emang bukan gak pernah bilang proyek kami ternyata ini proyek pemerintah proyek yang viral karena waktu itu ada yang memviralkan bahwa jalan di lampung rusak parah kemudian sekitar sebulan lalu ya pak jokowi kesini dan katanya sudah disediakan jalan yang halus buat pak jokowi bahkan ditawarin naik helikopter cuma pak jokowi gak mau memilih untuk lewat dengan mobil ri1 nah padahal pak jokowi bisa pakai SUV dia memilih naik sedan sengaja itu kayaknya sengaja kayaknya biar lebih menderita nih coba kita terusin ya berapa panjang jalan yang kayak begini karena sebenernya gini ya oke jadi gini sekarang kita lewatin dulu jalannya habis itu baru kita komentar sebenernya kayak gimana sih kondisi jalannya oke ini sih ya di Indonesia banyak yang seperti ini ya tapi ini jalan utama sih ini termasuk jalan utama ya lumayan parah sih ini enggak kalau menurut saya masih bisa lewatin enggak kalau menurut saya tau gak jalannya pak apa oh mulus oh iya nyaman sampai ketiduran sampai ketiduran ini ya tapi bener loh apa yang bilang jalannya rusak gak ada yang rusak mulus nyaman gak usah digitu-gituin juga biar dramatis gak usah gitu ya tapi ya ini mobil nyaman loh iya 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 empuk enak tapi jalan jalan ini masih belum tandingannya Grand Vitara belum mentok dari tadi belum jauh 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 ini yang jelas ini jalan pernah dilewatin oleh pas pampres dan Bapak Presiden Jokowi iya dengan mungkin bisa masukin lah ya footage-nya ya iya masukin deh pas momen bagian itu tuh dimana ya saya rasa itu Pak Jokowi belum buat sejarah apa sedan ke Presiden pertama RI yang buat off-road yang bilang ini off-road siapa? ini jalan kok ini on-road ini on-road tapi ini artinya belum ini ya belum dimulai ya belum dimulai mungkin bagian lain sudah tapi yang ini nih belum dimulai gak ada alat berat apa-apa jadi kita survei proyek tanpa kita punya kuasa apa-apa kayak proyek ini gak ada tapi kan bener survei proyek kenapa gak kalau gini gini kalau cuma survei proyek gitu ya kenapa gak yang deket-deket aja sih kenapa harus ngajak saya gitu loh pertama karena ini waktu itu viral kami ingin ngeliat sendiri yang waktu itu dilewati dengan kepala sendiri mata kepala sendiri kemudian kalau ngeliatnya kesini sendiri ya males mendingan ngajak temen nah begitu udah ngajak temen kan pasti ngajak videografer dan blablabla jadi rame kan seru maksudnya iya sih ada penasaran pengen lihat ini tapi kalau dari awal on-moving ngasih tau cuma mau ngeliat jalan yang mulus seperti ini disini ya mungkin gak segitu tertariknya juga saya masa gak tertarik ini tapi jadi penasaran sih eh kan iya oh ini sih kalau S-Class mentok nih panjang juga ya eh kita coba mentok gak ya gak dong jauh dong 210mm eh gak loh jauh 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 banget kita jalan dari tadi kita jalan dari tadi oh iya cuma bisa 10 sih 10 ampe 15 kecuali motor ya motor ini ngebut motor ngebut dia bisa nyari jalanan yang bagusan itu buat lewat jadi balik arahnya sama gak begini juga gak ini dua lajur loh eh dua jalur sama sih sama mulusnya sama mulusnya ini ini tuh kan jalan yang seharusnya bisa dilewatin 60 km per jam lah ya spek jalan ini melihat lebarnya ya iya 60 lebih lah bisa ini lebar jalannya harusnya dua lajur capek juga tapi ya iya capek juga ini gak selesai selesai loh untuk mobil ini nyaman cuma ada gemesnya gak bisa gak bisa lari setinggi seharusnya iya jadi lebih lama nyampe tujuan tuh ini pak presiden tuh waktu kesini dia harus nyampe jam berapa jadi nyampe jam berapa ya ya itu salahnya pak presiden sendiri kan udah ditawarin nyek helikopter tapi tapi pak presiden bilang ini mulus loh mulus 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 sampai ketiduran ini kata-katanya jalannya mulus enak ini mati ya pak jadi mati gunjang-gunjang kan mulutnya pak sampai pak Zul tadi tidur saya juga tidur itu kan mulus mulus kayaknya kita sebaiknya mulai tapi sebenarnya kalau kita lihat sisi positifnya ya ini jalan tuh ada gunanya bagi kita sebagai reviewer mobil apa kita bisa ngetes kualitas bantingan mobil ya kita bisa ngetes ground clearance mobil iya dan kalau kita lagi bawa mobil bekas kita bisa tau kualitas kaki-kakinya masih bagus nggak ada bunyi-bunyi apa nggak sayangnya kita nge-review tuh di Jakarta ini di Lampung iya sebenarnya kita kita butuh jalan seperti ini di Jakarta ada nggak sih yang kayak gini tolong komentar ya ada iya tapi nggak sepanjang ini sih ini panjang juga ini mungkin kenapa ya bisa rusaknya separah ini ya apa yang membuat jalan ini rusak asfal satu beban tapi kita nggak kalau bicara beban yang tadi bagus iya dan kita nggak ngelihat banyak truk beban ya disini terus kedua itu hujan hujan drenase mungkin kurang bagus ya tapi yang lain-lain tadi bagus ketiga kualitas asfal yang kurang bagus bagus bisa tapi yang lain-lain bagus keempat asfal yang tidak di maintain kenapa yang lain bagus nggak tau hujan hujan nggak eh mulus eh nggak eh nggak rusak rusak ini yang mulus lagi nih eh ini udah ditumbel oh ditumbel dipakain tanah-tanah ditumbel tanah-tanah pasir lah kok sama satu lagi ngetes kekuatan ban karena banyak batu-batu tajem juga kan bannya pecah apa nggak PR banget ya kalau gagal bannya ini kok nggak selesai-selesai ya jalan mulusnya panjang banget panjang ini om itu tuh titik jalannya deh kalau nggak salah survei kan sekalian aja kita lihat iya iya nanti kita berhenti turun ya 200 menit ini om ya kalau di sprint rally om ya bilang kayak gini Paul untung ada traction controlnya tuh coba jatuh apa yang jatuh handphone diambil dulu berbahaya ada benda jatuh di bawah aduh jaduk lagi aduh jaduk lagi pikun udah tua sebenernya sih nih ini kalau di dunia offroad ini namanya offroad ringan iya ini offroad ringan banget ringan banget enggak kurang menantang lah kalau buat mobil khusus offroad gitu ya iya yang pasti mobil crossover begini nah ini kita muter balik tapi tadi saya ke jaduk kaca keras juga kacanya oke gimana kalau kacanya lembek nah itu sampai sana masih rusak juga sebenernya cuman yaudahlah kita ah itu udah agak mulus tuh disana iya kan udah nggak oke kita muter balik ini kok bisa ini ada jalannya yang ini enggak ya mungkin ini belum sempet di asfal kali ini belum sempet di asfal yang ini udah keburu rusak lagi udah keburu rusak lagi mungkin begitu iya 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 oke akhirnya nyampe sini ya akhirnya nyampe sini akhirnya ngeliat langsung proyeknya saya pikir proyeknya Om Mobi ternyata bukan proyeknya Om Mobi sama sekali yang nggak pernah ada yang bilang proyek kami ingat tuh terakhir ke Semarang cuman mau foto di Tugu Muda karena belum pernah kita foto di Tugu Muda kalau yang ini lebih oke lah ini lebih oke? ngeliat ini bermanfaat halo fansnya dimana-mana nah ah ini tali sepatu pengen incek tuh rasanya iya 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 ini gara-gara jalannya rusak tali sepatunya lepas kok bisa ya oke udah puas? udah puas balik lagi sekarang ke yang penting kita udah nyobain suspensinya dia iya di jalan rusak enak iya dan ini ternyata dibanding RI1 lebih tangguh lebih tangguh nggak perlu takut iya dan hemat sekali nyampe sini hampir 120 tadi total ini mesinnya baru nih K15C nih K15C Smart Hybrid pake Smart Hybrid dan akhirnya ini adalah Grand Vitara pertama yang lewat jalan rusak viral di Lampung yakin banget kayaknya bisa jadi sih soalnya serah terima ke konsumen baru oh belum lama dua hari sebelum kita bawa mobil ini belum lama iya tapi ya nggak tau ya tapi yang jelas ya udah ini ee kita udah lewat sini udah puas sekarang balik lagi ke Jakarta nggak sekarang kita udah bawa baju nah karena bukan hanya jalan ini yang harus kita survei masih ada jalan lagi dimana lagi nanti kita temuin dulu orang dalem kami disini punya orang dalem disini orang dalem di Lampung bukan orang dalem sih orang lokal sih tepatnya ya jadi masih kita nginep di Lampung sekarang mana lagi jalan yang harus kita survei di Lampung ini dan apa saja yang kita temukan nanti selanjutnya akan ada di channel Om Mobi jadi pastikan sudah subscribe juga ke channel Om Mobi untuk ngelihat part 2 nya tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi kalau video itu keluar jadi bukan hanya jalan ini ada jalan-jalan lain yang akan di reveal besok yes kita lihat jalannya seperti apa oke jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Vitra Eri Om Mobi Moto Mobi Autodriver dan juga bagi anda yang ingin keterangan lebih lanjut atau info lebih detail tentang Suzuki Grand Vitra ini anda bisa lihat di instagramnya Suzuki disini terima kasih banyak anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video part kedua yes pengen tahu penasaran seperti apa lagi sama penasaran seperti apa bye-bye guys gak ben n ben 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 ben